Terima kasih. Ayo, ayo. Tapi jangan musik ya. Iya. Ini ngapain yang bococococ ada kesini? Maaf, Asma. Adik-adik aku belum makan. Mereka kelaporan, jadi sekarang aku mau kasih mereka makanan. Laper ya? Laper? Jadi enggak seolah ramakan. Masa gue makan sama gemel gembel. Jadi, ini kenapa mereka bisa lepaskan begini? Siapa yang bebasin mereka? Kenapa bisa lepaskan begini? Eh, bo bantuin. Aku deh. Ini bukan simbo, Abah. Siapa? Abah, aku yang dobrak pintunya. Kasian mereka belum makan, Abah. Abah enggak kasih mereka makanan. Berapa yang dobrak pintu? Enggak, enggak. Kamu sana, sana. Bawa sana, bawah sana, bawah sana. Mbak, kasihan dong mereka. Belum makan kan? Kasian, lapar. Jadi enggak jelas kan mau makan apa? Enggak jelas kan? Gara-gara kamu. Kasian mereka. He? Mau pergi kamu? Mau pergi? Duduk sini makan. Buat adiknya Neng Habibah. Kasian. Sayur, sayur, sayur. Sayur, sayur. Sayur, sayur. Ya. Abisin aja, abisin. Ya. Ini cukup. Neng, itu sini ya. Bu, lagi dulu ya. Kak, aku lapar banget, Kak. Iya, Kak. Ya, sebentar ya sayang ya. Sebentar lagi makanannya dateng ya. Sabar ya. Ya. Bu, bawain makanan. Kasih adik-adik Neng makan. Makasih. Makannya di sini aja. Takut ketahuan Abah. Makasih ya Bu. Ya, makasih. Ya Allah. Ya Allah. Kasian adik-adik aku seperti gembel. Makan duduk di lantai dan harus ngumpet-ngumpet di rumah sebesar ini. Padahal ini kan rumah suamiku sendiri. Mereka ini juga adik-adik kiparnya Abah. Umi. Umi makan dulu ya. Kan dari kemarin Umi belum makan. Tapi Umi harus makan. Biar enggak lemas. Biar enggak lemas. Aku mau pengen ketemu rehan. Mas. Pelan-pelan. Umi. Pelan-pelan. Pelan-pelan Umi. Umi rebahan ya. Sekarang Ningsi mau panggil dokter dulu. Sekalian sama ngasih tau Abah. Gak ada Numi ya. Mbak. Coba Numi. Mbak. Mbak ngurusin rumah aja. Gak usah Numi-Numi ya. Ya Umi. Ya Allah Rehan. Kamu gimana nak? Umi keren sekali sama kamu. Abah sekarang mau kerja. Kamu jangan kemana-mana ya. Apalagi kalau sampe melarikan diri. Duh. Abah bisa berbuat lebih kejam kepada adik kamu. Umi sakit bah. Demamnya makin tinggi. Terus dari kemarin dia gak mau makan. Abah ini tuh kayaknya dia terlalu mengkhawatirkan keadaan Aak Rehan. Ningsi minta izin bawa Umi ke rumah sakit boleh ya Bah? Udah boleh. Jangan. Buat apa dibawa ke rumah sakit. Beli obat warung. Kerok. Adik juga sembuh. Ngerti ya? Ingat. Jangan ada yang cari rehan. Ya. Abah gak mau anak itu masuk lagi ke rumah Abah. Abah. Abah belum pergi. Abah. Abah belum pergi. Abah ada kerjanya. Abah. 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 Udah jangan banyak tanya. Dan pasang aja muka memelas. Kurang. Kurang. Kurang ekspresinya mana? Kurang cuwit lah ke rumah Abah. Nggak. Nggak. Nggak makannya. Nah. Nah. Bapak sakit. Nah. Lagi lagi lagi. Abah sakit. Sakit. Sakit lah tuh. Hehehe. Buduh pakai sekerasan waj. Apalagi yang diruncanganin Abah. Ya Allah. Ya 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 ya. Mampu pulang nggak pulang mamanya. Hehehe. Nah sekarang kalian. Betiga bantuin Abah ya. Bantuin Abah. Ya ya. Oke Pah. Tidak. 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 Abah nyuruh mereka ngapain Abah? Mereka mau bantuin Abah. Cari duit buat pengobatan Umi. Kalian kasihankah sama Umi kan? Makanya kalian bantuin Abah cari duit. Supaya bisa Umi berobat. Karena Abah nggak mau kasih duit berobat. Hehehe. Ya Allah Abah. Umi itu istrinya Abah. Udah seharusnya Abah nafkahin Umi. Dan biaya pengobatannya Umi. Hehehe. Kamu jangan kebanyakan ngomong ya. Kamu semenjak pergi sama Sri Han jadi pinter ngomong ya. Kan ya ngajarin kamu ya? Ya? Hehehe. 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 Pak. Bu. Ya Pak. Bu. Bu. Seikhlasnya. Seikhlasnya. Buat bantu biaya berobat Umi. Bu. 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 Ini bukannya Umi Marwah. Memangnya beliau sakit apa, dek? Iya, Bu. Umi Marwah sedang sakit parah. Butuh uang banyak buat berobat. Tolong, Ibu bantu, ya. Ini untuk Umi Marwah. Beliau kan orang baik. Mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah, ya. Amin. Umi Marwah kan suaminya orang kaya. Masa butuh sumbangannya, Bu? Iya. Ya Allah, kemana sih mereka? Ya Allah, Abah. Udah, jangan ikut campur. Udah, biarin aja. Abah, Abah. Abah, kau harus bawa mereka pulang, Abah. Kalau Umi liat juga, Umi gak akan setuju. Alah, udah. Jangan bawa mereka pulang. Biarin aja. Kamu jangan ikut campur, Abah bilang. Kalau kamu nekat bawa adik kamu pulang, Abah suruh orang-orang, Abah. Bapak adik kamu lindung. Jangan, 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 Abah. Jangan sakitin mereka, Abah. Jangan. Bisa makannya. Kalau gitu pulang. Jangan sakitin. Terima kasih.